Gua bersihin muka, bersihin muka Kan kita mata ini punya ekor Iya Nih, ada ekor mata Jadi pas gua gini, lah kok itu gede banget sih tinggi Lah kok gede banget Gua liat, sesekalinya gua ngeliat makhluk halus Halo semuanya Hai Sudah bersama gua nih Ruben Onsu Yes Kita kembali lagi di Paranormal Experience Dan kali ini agak beda dari tema-tema yang pernah gua bawa sebelumnya dengan tamu-tamu yang sebelumnya Itu kan biasanya ngomong soal melihat penampakan Terus digangguin hantu Nah kalo Ruben Onsu ini gua tertarik Karena ini agak beda Paranormal Experience nya Ini soal diguna-guna Rame di media Ruben juga udah sempet ngomong dimana-mana gitu Tapi gua pengen denger langsung Jadi sebenernya ceritanya tuh gimana? Jadi Sebenernya ini kan Awalnya sebelum Ini rame di media Dit Ini sudah Cerita kita sendiri aja sih gitu dir Cerita kita sendiri Tapi ya Mungkin saya orang yang belak-belakan aja di TV Tapi beberapa yang saya rasa Itu bukan konsumsi publik ya Saya ga perlu ceritakan sebenernya Oke Tapi Akhirnya yang membuat saya marah dan geram itu adalah Karena Sudah Melibatkan anak dan istri saya sih Oke Jadi maksudnya Ini kejadian dikasih ilmu hitam ini sudah terjadi Terus tadinya mau disimpen Cuma karena udah melibatkan anak sama istri Akhirnya Ya Ruben ini Cerita ke media Ya cerita ke media Jadi Pada saat itu kan cerita ke media Karena ada Ramal-meramal itu Di Brownies Oh iya Ya kan Yang ada datang orang pintar itu ya Ya kan Ramal-meramal Dan terus Saya memang udah menolak Tapi orang itu Ya mungkin namanya orang punya kelebihan kan Dia tertarik untuk ngomongin gue kan Ya Kalau lu sebagai pembahacara Lu ga mungkin Ninggalin set Ya kan Yang ada lu tetap stay Ya lu pasrah aja Oke Dan terus Pada saat itu Apa yang diomongin dia bener semua gitu Hmm Hmm Nyeletuk lah Ivan Gunawan Wendy Ayu gitu Dengan apa yang terjadi dengan gue Dan mereka tau itu Oke Nah Kalau kita boleh denger ga? Jadi Awalnya itu gimana tuh? Eh Awalnya Pada saat itu Pada saat Ini Gue langsung Kalau gue cerita dari awalnya panjang Iya Gue ceritain pas malam-malam puncaknya Oke Ini Pas puncak-puncaknya Gue sudah mulai marah itu Pada saat gue baru pulang Acara DMD Hmm Kepulang Kan dia jam 1 Sampai rumah Satu lima belasan gitu Biasanya gue tuh nyium istri gue dulu Di kasur Iya Ini Biasanya gue belok Ini Ah ntar aja deh gue mandi dulu Ini gue lurus aja Hmm Ke kamar mandi Hmm Dari kamar mandi gue di wastafel Hmm Wastafel gue cuci muka Cuci muka Selesai Sikat gigi Sikat gigi Emang sedikit beda gue ya Gue cuci muka dulu Baru sikat gigi Oke Oke Terus Abis itu baru mandi Nah posisi mandi gue kan gini Gitu ya Jadi gini Jadi gue tuh gak mau sampe Sampo itu jatoh di Badan Oke Emang gue selalu begitu Nah pas gue netes Gue nunduk begitu Eee Kok darah netes Laku darah Dan maksud gue gini Ah ini gak beres nih Gue panggil dong istri gue Yang 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 Biasanya jarak dari gue ke dia itu kan jauh Gak bangun tuh orang Ini bisa lompat Dia kaget kayaknya denger tereakan gue Yang gak tau kenapa histeris aja gitu Terus Tereak lah Kenapa yang Hah kok darah Gitu Gak tau yang keluar dari paka Jadi dari paka sini nih Dit Itu pake Masih pake Oh di telanjang Gue udah mandi Gue udah mandi Jadi Gue udah Sudah darah semua Itu gak ada bekas luka Gak ada Nah Wenda itu kan yang masih pikirannya Masih positif kan Iya Ah paling luka kali Aku suka kok Kadang kita luka suka gak sadar Gak tau ya berdarah Oh iya kali ya gitu Terus gue siram dong Harusnya perih dong Gak ada Luka gak ada Jadi itu hanya darah mengucur Darah mengucur Tanpa tau dari mana Gak tau dari mana Terus tadi sebelumnya Sampet dikasih lihat juga ke gue fotonya Iya Itu sebanyak itu Sebanyak itu Dan itu sebenernya kalo darah Itu udah yang kedua kali Yang pertama gue sendiri Di punggung Kan lo mandi gini kan kalo punggung Pas gue mau dari punggung Set gue mau jembring Gak kok darah Dihanduk 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 Cek dicermin gak ada apa Gak ada apa Kok bisa ada darah Nah yang kedua kali ini gue gak mau halu Gue panggil lah istri gue Iya Iya kan Maksudnya kan Lu susah mentrans Karena di lingkungan keluarga gue tuh Lingkungan yang Hidupnya tuh makan Ketawa-ketawa Happy Yang kita gak punya Kita gak ada waktu ngomongin horror Iya 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 Dan lo sebenernya gak percaya juga kan Sangat Gimana Gak Gak percaya soal Mistis lah apalah gak percaya Gue tau cerita Tapi menurut gue Kalo denger orang cerita Gue sundel bolong Iya 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 Ya udah sundel bolong Pocong Zaman dulu kan lo ada itu Istilah kita ngetop tuh Yang rumah diketop sama pocong Tau gak sih zaman kita kecil tuh Iya 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 Gue tuh gak pernah ke distrik Iya 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 Tapi gue emang orang yang takut kamar mandi Dari dulu Dan gak pernah dihantui juga Gak pernah liat penampatannya Gak Jadi buat lo tiba-tiba ngeliat darah itu Bingung dong Wah bingung Ya lu keluar dari mana Lu gak lagi pertunjukan bro Udah gue Dari situ gue akhirnya ke Gue panggil istri gue Terus akhirnya istri gue ngomong Akhirnya Yaudah kamu terusin mandi Wenda tuh yang ngelapin Bersihin darahnya Semua dipelin lagi Ya sama dia Udah Pas Kata Wenda cuci muka lagi deh yang Cuci kaki lagi gitu Gue bersihin muka Bersihin muka Kan kita mata ini punya ekor Iya Iya kan Nih ada ekor mata Jadi pas gue gini Lah kok itu gede banget sih tinggi Lah kok gede banget Gue liat Sesekalinya gue ngeliat makhluk halus Wah Ih gue merinding Kayak gimana tuh Tinggi gede Ya Itu bener-bener dia mau menuju ke kasur anak gue Maka lo kalo itu posisinya di kamar mandi? Engga Dari sana Oke Dari luar kamar mandi Iya Jadi dari pintu gue Itu masih ada space lagi kosong kesana Jadi kesini Lewat sini Pintu Pintu Kasur Kasur Ruang tamu kamar Ruang tamu kamar baru kamar mandi Nah itu lari dia Engga Jalan aja dia biasa Gue lari dong otomatis Langsung gue nyelamatin anak gue Gue takut Nah pas nilamatin Gue teriak-teriak panggil istri gue Gue bilang Ambilin baju Ambilin baju Ambilin baju Gitu Gak elain baju Terus kayak gitu Yang ini kenapa ya Aku bilang Mungkin ini kayaknya Ini hari apesnya kayaknya Jadi semua seketika Udah kita berdoa Stay positive dong Gue masih stay positive Berdoa Udah berdoa Gue mau berdoa Karena keyakinin gue berdoanya begini Lo tau gak tangan gue gak rapet Jadi gak bisa diginiin Gak bisa Tangan gue gak rapet Apa maksudnya kayak Dia menolak Atau ada sesuatu Di tengah-tengah Kenapa gak rapet Gak ngerti Semuanya Wenda juga gitu Engga Wenda ngeliat Hah Wenda biasa aja Gila serem banget Dit Lu Lu kayak nonton sebuah film Dan ini nyata Apa ini karena gue tak kabur ya Gue gak pernah percaya kayak begituan Tapi kenapa mesti gue digangguin ya Maksudnya Gue menghina juga Engga Maksudnya Menghina Woy Setan keluar lo Engga Gue gak pernah lo Ngucap gitu Gue tuh gak pernah dit Ngucap gitu Hmm Oke Udah Duduk Diem Wenda duduk Gue duduk Yang penting kita nyelamatin Thalia Diem aja Kita lagi diem Pintu rumah Kucu 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 Gak ada siapa-siapa Gak ada siapa-siapa Gak ada siapa-siapa Kok gitu ya Gila Itu di satu malem yang sama ya Itu dasyat malem yang sama Nah Itu berlangsung Kejadian itu Berlangsung Itu membuat takut gue selama Hampir 10 hari Kejadian itu selalu terjadi setiap dipukul jam 2 sampai jam 4 pagi Berarti ada kejadian lain Selalu ada kejadian Ini yang paling gede kan Iya Sisanya Sistanya Thalia Istri gue Thalia Istri gue Apa misalnya kalo Thalia Kalo Thalia tuh tiba-tiba tidur gitu Dari tidur dia bisa Lu tau Thalia bisa duduk Ayah Sinetron banget ya lo nonton Iya sih Tapi apa yang dia liat Pas lo coba tanya Gak bisa gue tanya It's okay Thalia Ada ayah Ada bunda Selalu di sebelah Thalia Tapi logikanya Anak kecil tidur terus Iya Jadi gue belum waktunya pulang Istri gue suka Jadi dia tidur Suka grep gitu Jadi kayak Ada orang yang kayak gue gitu Pulang gitu Dia diem aja Dia tau itu bukan gue Kayak ada yang meluk atau Gak Ada yang lewat gitu Seperti ritual yang dilakukan dia Sama seperti kayak gue yang pulang Oke Dan itu Ada kaitannya sama si Jordi 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 ada lo Iya Waktu itu Jordi lagi ada di Hongkong Dia gak ada orang di rumah Cuman ada asisten rumah tangganya doang Dua orang Jadi Dia Melihat Merasakan aktivitas yang sering dilakukan Jordi di rumah Si asisten rumah tangganya Jadi dia pikir Jordinya udah pulang Jadi kelutak-kelutaknya sama persis Ulang Naruh sepatu Naik tangga Ciplakannya tangganya sama Tapi gak ada orang Enggak Oke Dan ini Ini kejadiannya spesifik waktunya ya Tadi kan pagi-pagi Setiap jam 2 jam 4 Jam 2 jam 4 pagi Iya Dan ini Ini gue belum Gue belum cerita ke lu Lu pernah nonton Film Insidious gak? Insidious pernah ya Iya Ini kejadian Pas Pukul setengah 2 Iya Ini Rumah gue Tiba-tiba gue lagi duduk di bawah Laper nih mau makan Mati Tuh Lampu Lampu Belum isi pulsa kali ya Belum Belum Biar token Iya Pulsa gue masih 5 juta Terus Tetangga gue semuanya nyala Ini tayangannya Tapi kalo lo mau tayangin boleh Gue sih gak gue share Oke siap Gue sih gue gak share Oh ini ketika gelap Iya rumah gue doang yang mati Itu rumah Semuanya nyala Dan token listrik Masih ada 5 juta Ini ada videonya Ada videonya Jumlah tokennya Maksudnya bukan sombong ya Tapi Karena rumah gue wattnya besar banget Jadi gue membutuhkan itu Nih Dan gak ada yang turun Liat No Oh iya Masih 6 Tuh Itu Kalo mati kan Harusnya kesitu Ini keadaannya nyala Jadi ini Udah gak ada yang turun Gak ada Token masih ada Gila kok bisa gitu ya Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Nih Ini Ini token yang atas Ya Listrik atas Gak ada yang turun Solid Gak ada yang turun. Gila ya. Lo bayangin gak? Gue berhari-hari selalu mengalami hal ini. Dan lo tau gak? Yang kesiannya, itu lo liat di tayangannya ya. Dan kesiannya... Yang gue buat gue sedih dan menangis itu adalah... Hampir sebulan lebih itu mengajak anak gue dan istri gue tidur di mobil. Oh iya? Setiap jam 1. Gue bawa mereka turun. Karena gangguan ini terus-menerus dan... Se ngeri itu ya. Terutama abis ada darah segala macem. Jadi lo memutuskan buat... Mending tidur di mobil lebih aman. Iya, gue tidur di mobil aja. Yang bener. Gila ya. Lo boleh tanya ada... Rod gue, Ojan. Sampai gue bilang... Dia tuh orang yang paling gue percaya banget. Sampai dia gue datengin kesini. Jan, gue udah capek cerita ke orang. Lo coba... Ini lo yang ngalamin sekarang disini. Lo bayangin. Gue mengikuti anjuran orang. Untuk... Coba konsultasi gini, gini, gini. Gue tidak... Gue tidak pernah dateng ke orang yang dianjurkan dengan nama-nama orang terkenal. Maksudnya kayak orang pinter gitu. Iya. Maksudnya orang-orang yang muncul di TV. Gue gak pernah. Ya. Orang yang terkenal yang gue muncul di TV. Yang gue cuma ajak konsultasi... Bukan konsultasi, sharing itu... Ya Sarah Wijayanto doang. Selebihnya gak. Gue datengin... Orang-orang yang memang hebat. Oke. Datengin... Si... Adalah salah satu orang. Lo pernah tau... Kayak istilah Ghostbuster gak? Ini pemuruh hantu ya? Iya. Itu pernah gue datengin. Kesini? Oke. Berarti kan dalam pikiran lo masih hantu nih? Iya. Oh ini ada hantu, ada hantu. Terus lo manggil orang yang bisa ngusir hantu. Iya. Iya. Apa yang terjadi? Iya dia bilang... Ini mah... Tuker guling. Tuker guling tuh. Jadi dia sudah membangun kerajaannya di sini. Dia sudah membangun kerajaannya di sini. Dan dia sudah... Dia bisa pergi dari rumah gue setelah dia membawa nyawa gue. Kok bisa se... Seapa ya? Semengerikan itu ya? Gue gak masuk logika. Akhirnya... Gue mencoba untuk tidak... Tidak meyakinkan apa yang dia omongin itu benar. Oke. Cari yang lain lagi. Oke. Gue gak nemuin. Istri gue yang nemuin. Jawabannya sama. Benar mereka sangat gak tau tuh? Gak kenal. Jauh, jauh deh. Ini udah jauh banget. Iya, iya, iya. Pokoknya orang... Orang... Selama saya konsultasi gak pernah. Mungkin... Gue pun gak pernah sharing... Hal ini di... Youtube gue. Hmm. Ini gue cerita sedetailnya sama lo. Oke, oke. Yang gue keep-keep... Yang video-video yang lo semua pada lihat tadi. Oke. Itu. Oke. Ya, jadi... Gue datengin lagi. Hmm. Salah satu pemuka agama. Oke. Jawabannya sama. Bahwa dia akan berhenti kalo nyawa lo udah gak ada. Iya. Jadi harus... Rubennya... Yang diobatin. Apa yang mau diobatin? Maksudnya... Gue yang gue bawa dalam diri gue hanya iman gue aja. Iya. Hanya iman gue. Dan... Ada tiga pemuka agama gue bawa. Dengan keyakinan yang berbeda. Semuanya ngomong yang sama. Semuanya ngomong yang sama. Sama. Obatin tuh gimana? Maksudnya... Iya. Mungkin ada ritualnya yang gue musti mandi ini, musti mandi ini. Oke. Gue tuh orang yang pengen simple sebenernya gitu. Hmm. Jadi... Dengan gue mempercayai hal itu aja. Itu kan sulit di bawah nalar gue. Iya, iya, iya. Terus... Lu nyuruh gue mandi. Iya, iya, iya. Dan melakukan ritual-ritual yang menurut gue, oh my god. Iya, iya, iya. Boleh gak bantu gue doa aja gitu. Iya, iya, iya. Jangan kasih gue hal-hal yang bertolakan sama badan gue. Karena mereka pun ngomong, gue gak bisa nolongin Ruben. Karena Ruben badannya nolak. Iya gue gak pernah. Bukan gue gak yakin. Cuman maksud gue gini. Kenapa gue mesti minta sama gunung ya. Oh ada sampe omongan gitu. Iya maksudnya. Lu ke gunung ini. Lu kesini. Kenapa gak gue berdoa sama yang menciptakan. Iya, iya, iya. Itu bukan terkabur kan maksud gue. Iya, iya, iya. Jadi gue lebih baik serahkan iman gue sama Tuhan. Itu sih, Dit. Oke. Dari situ gue pasrah. Oke. Dan gue gak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalo yang lu lakukan, yang gue lakukan saat ini adalah berdoa. Lu gak minta tolong sama orang. Kalo lu nanya sama gue, minta tolong Dit. Tapi solusinya gitu. Semua orang yang nolongin gue celaka. Oh iya? Contohnya gimana? Ada salah satu. Pendeta. Ya. Dia jadi di keyakinin gue kan memang ada yang namanya pendeta yang bisa mengusir kuasa gelap. Oke. Itu baru mau menuju ke tempat gue. Anaknya kecelakaan. Mungkin itu kebetulan kali Dit. Iya, iya. Mungkin kebetulan ya. Sisi positif. Gue tuh orang yang selalu oh mungkin kebetulan. Iya, iya, iya. Sisi positif. Oke. Udah. Udah pak gak usah. Bantu saya doa aja. Cepet sembuh buat anaknya. Hampir koma empat hari. Gue cerita ke Medi. Ya. Ada salah satu orang. Gue minta tolong. Ada di Tambun nih. Ada di mana. On the way ke rumah gue. Sakti katanya sesakti-sakti. Oke, oke. Gue sih ho'o aja. Oh iya nih ya. Kagak pengen ngetop. Dia kagak pengen ini. Gue sih ho'o aja. Iya. Udah. Celakaan. Jadi orang yang pengen ngolongin. Iya. Jadi korban. Igun kan kesian ngeliat gue. Gue harus. Pindahin istri gue sama anak gue. Hampir sebulan lebih. Di dalam mobil. Untuk tidur di dalam mobil kan. Jadi. Sebenernya gue gak. Itu mah gue cuma karena feeling-feelingan doang. Lalu tidur aja di mobil nih. Mungkin dia senang ngeliat kita begini. Hmm. Ya udahlah. Daripada gue di dalam rumah gak bisa tidur. Iya. Dah. Ya. Dalam mobil. Eh. Gue. Igun nih minta. Lu tinggal aja di rumah gue BSD katanya. Aman. Hmm. Kata si Igun. Ya kak. Makasih. Sempet terlintas. Apa. Iya ya gue numpang dulu rumah Igun ya. Karena gue lagi renov rumah juga kan. Belum jadi. Ah. Eh. Lu tau gak. Igun abis ngucap kayak gitu. Itu orang kan. Itu orang. Itu manusia kan masih udah. Blok ya. Yang kayak begitu-begitu. Setan aja kalo nyolek-nyolek dia. Apa loh. Mungkin digituin sama Igun. Lu tau gak. Hari itu Igun dibikin gelisah. Dia gak tau kenapa di kamarnya takut. Udah gue bilang jangan bantuin gue. Pokoknya bantuin jadi kayak gitu. Iya. Makanya gue selalu bilang sama pemirsa kalo di TV gitu. Udah. Doain gue. Dari jauh. Udah. Gue cuman minta doain aja. Karena gue gak mau ada yang terluka. Gak mau ada yang. Tersakiti gitu. Jadi. Bantu gue doa aja dari jauh gitu. Oke. Nah. Ini gangguan di dalam rumah. Iya. Tapi gue denger juga. Di jalan juga sempet diganggu. Di mobil atau gimana. Iya. Jadi kalo gue. Pergi sama anak gue nih. Ya. Ini waktu sebelum wenda ke tawan hamil. Itu. Pasti ada kejadian. Hmm. Gue pernah tabrakan dahsyat loh. Dan pada saat itu kita konvoy. Mobil bini gue sama mobil gue. Tapi mobil bini gue kosong. Karena. Pada saat itu gue mau ngedrop anak gue. Habis itu nanti anak gue ikut di mobil situ. Iya. Tapi minimal konvoy. Gue di mobil gue dulu berdua. Iya. Gak tau kenapa. Gak ada angin. Gak ada apa-apa. Tiba-tiba. Ditabrak. Untung anak gue gue pegang. Dan kita pake safety belt. Iya. Jadi anak gue gak kepental. Iya. Dan ternyata apa? Apa yang terjadi. Kenapa ditabrak. Gak ada apa-apa. Gak tau kata driver gue. Gue ngeliat. Orang aja. Nyebrang pake baju putih. Celana coklat. Dan itu orang yang dilihat. Pada saat si orang tamun itu yang mau ke rumah gue. Dia ngeliat orang baju putih celana coklat. Sama. Sama anak pendeta yang dia itu. Oh. Orang baju putih celana coklat. Ini ya. Gue gak ngerti. Tapi. Lu ini sama ini gak ada yang saling kena. Jadi lu cerita ke gue. Tapi informasinya sama. Tapi ceritanya sama. Jadi gue gak bisa bilang itu bohong. Karena. Gue yakin banget lu gak kenal dia. Iya. Gue yakin banget lu gak kenal dia. Karena. Gue pun keep. Keep aja. Nah ini gue ceritain secara. Rinci nya. Oke. Makanya. Gue itu hanya bisa pasrah. Lu tau gak. Pada saat itu gue pernah ampe ngelakuin. Ngegoogle. Cara mengusir setan. Gue. Karena gue kayaknya bisa diem di tempat tidur. Gue gak bisa ngapa-ngapain. Iya. Doa juga udah gak bisa ya kan. Gak bisa. Orang pintar juga kecelakaan. Gak bisa. Gak bisa. Jadi memang kayaknya. Sisi positifnya. Gue lagi diuji imannya. Iya. Sedekat apa gue sama Tuhan. Kayak apa. Itu susi positifnya gue lagi. Tapi. Lu mau percaya gak percaya ya. Itu yang gue lakukan. Lu gak kemana-mana Ben. Engga. Itu doang tuh yang gue tempel-tempel. Apa tuh. Tuh. Oh. Udah bangle aja. Ini apa itu. Udah lu liat aja. Lu boleh ambil ntar semua gambar gue. Semua pintu gue. Tempel bangle. Bangle itu apa sih. Bangle itu apa ya. Istilah jaman dulu. Kayak anak kecil kan. Biar lu gak. Ketempelan. Apa kan. Suka ditempelin bangle. Istri lagi hamil. Iya iya iya. Kan gue kan memang orangnya masih tradisional banget. Iya iya iya. Jadi. Semua ritual-ritualnya tuh masih. Jawa. Iya iya iya. Jadi. Masih bangle. Kalau orang lahiran tuh kayak. Bebet-bebetnya. Masih ininya. Masih ramuan-ramuan. Jadi. Gue pakai istilah gini aja. Dan semua sudut pintu gue. Oke. Di atas semuanya sapu lidi. Bangle sapu lidi. Bangle sapu lidi. Bangle sapu lidi. Bangle sapu lidi. Oke. Nah. Terus. Ini kita bergeser dari. Apa namanya. Ada semacam gangguan hantu di rumah. Gitu kan. Gangguan hantu. Tapi kok kesimpulannya bisa. Ada yang ngirim. Ilmu hitam. Dan diguna-guna. Itu emang ada kejadian apa. Sampai lu ngerasa. Oh ini pasti diguna-guna nih. Ya itu. Ada orang yang ngomong itu. Oke. Ini mah ada orang yang tidak suka ngeliat ini. Ya pasti kalau. Kita terjadi sesuatu. Pasti ada yang gak suka lah ya. Dengan kita. Kalau bukan ada yang suka. Oke. Gue tuh orang yang gak pernah dendam dengan siapapun. Iya. Jadi gue dengan adanya kejadian ini. Gue gak pernah tau. Sampai orang gini. Gue bisa ngasih tau lu siapa. Ciri-cirinya. Gue gak kenal orangnya. Tapi ciri-cirinya gue kasih tau. Mungkin lu tau siapa orangnya. Terus lu mau? Enggak. Maaf. Enggak. Biar aja saya emang ikhlas. Oke. Gue udah. Gue gak ngelakuin hal apapun. Oke. Bakar lagi ini. Katanya gini. Untuk kebalikin. Iya. Ada yang nyuruh gue katanya. Kalo pulang gue suruh. Lempar batu tujuh kali. Udah gila. Gue nyari-nyari batu pinggir jalan. Enggak deh. Gue gak mau melakukan hal-hal gitu. Nah salah satu indikator bahwa ini ada yang ngirim. Guna-guna ilmu hitam. Itu katanya ada hewan masuk ke rumah. Iya. Uler. Uler. Iya. Itu dan yang selalu menemukan anak gue. Oke. Untungnya Thalia sudah tau tentang binatang-binatang. Iya, iya, iya. Ini persis di bangku gue duduk ini. Jadi ini yang nonton nih ya. Ini bangku ini adalah bangku spot gue duduk. Oke. Mau pagi sebelum gue berangkat. Atau gue pulang malem sebelum gue naik ke atas. Gue duduk dulu di sini. Gue punya waktu untuk duduk di sini. Iya. Dan uler itu di bangku ini. Di atas sini apa? Di atas sini. Oh, di situ. Dan Thalia di sini. Bun, bun. Uler, bun. Anak kecil ngeliat hewan seneng dong. Iya, iya, iya. Thalia kan gak ada takut itu. Itu uler apa? Uler hitam. Dan itu identik dengan ilmu hitam? Thalia panggil. Dia ulernya jalan. Set. Sempat ke foto. Oh. Oh iya yang foto itu ya? Iya, di situ lah. Itu tampilin. Di batu-batu itu. Jalan. Sempat masuk rumah juga katanya? Sempat masuk rumah. Kalau uler itu udah tiga kali. Yang satu ulernya udah jalan di tangga mau belok ke kamar. Yang kali uler bisa belok. Dia bisa belok ke kamar gue. Gila ya. Jadi ketangkep sebelum dia masuk kamar. Jadi kalau itu ketangkepnya telat kita gak pernah tahu. Wah gak ngerti. Bisa gimana tuh ya. Coba lo bayangin. Kalau tiba-tiba anak gue tuh gak ngerti hewan. Atau apa. Pullernya udah gini. Iya, iya, iya. Anak gue megang. Lo bayangin gak kalau itu terjadi sama anak kita? Oh iya, iya, iya. Untungnya anak gue itu selalu kalau apa-apa ngomong. Dia mau minum-minuman di kulkas pun ngomong. Iya, iya. Bun boleh ini gak? Bun boleh itu gak? Itu yang gue selalu untungnya aja. Iya, iya, iya. Coba lo bayangin kalau anak gue memang tangannya enteng banget apa-apa. Main nyomot. Main megang. Lo ngebayang gak? Iya, iya. Nah, berarti gimana sekarang kondisinya seperti apa? Rumah ini, lo, diri lo. Gue gak bisa bilang. Nih, kayak gue nih. Nih lo ngebahas gini nih. Iya. Pasti kejadian lagi malem. Oh iya? Pasti. Tapi sempat ada misalnya dua minggu aman gitu. Bisa dua minggu aman. Jadi ini masih berlangsung? Masih. Oh, gue pikir tuh udah kelar karena lo menemukan. Karena gue gak ngapa-ngapain. Gue gak berobat kemana-mana. Iya juga ya, parah juga ya. Gue gak berobat kemana-mana. Jadi gue cuma serahin sama Tuhan. Dan yang buat gue sedih tuh adalah sudah menyentuh ke istri dan anak gue gitu. Iya. Apalagi lagi hamil kan? Iya. Itu yang buat gue sangat-sangat sedih gitu. Apasih yang lo mau gitu. Apasih yang buat lo itu bisnis, karir atau apa. Oke. Tapi lo percaya deh sama gue. Gue orang yang gak pernah mau tau orang lain tuh buat apa. Oke. Gue gak pernah mau pusing dit. Oke. Dia mau sesukses apa gue gak pernah mau pusing. Bahkan gue ikut bangga. Iya. Lo sukses banget sebagai orang youtuber. Pemain film, penulis terkenal ini. Gue kagum. Iya, iya, iya. Bahkan gue pernah. Lo ada ditawarin di Soraya tuh pernah ada film lo. Gue pernah ditawarin sama Soraya. Film yang lo main gitu. Oke. Bangga. Karena ditawarin sama main film orang hebat. Itu kan kagum. Iya, iya, iya. Jadi gue gak pernah mau tau. Hmm. Baru itu berdoang lo. Gue gak ada tuh gitu. Iya, iya, iya. Jadi gue. Orang yang setiap orang punya prestasi gue tuh yang. Keren banget. Keren banget. Sumpah lo keren banget. Iya, iya, iya. Dan gue tuh kepengen. Boleh gak gue sukses dengan cara gue. Tapi gue gak menyakiti lo. Iya, iya, iya. Tapi kayaknya gak ngerti ya gue tuh. Kok ada orang yang. Buat tujuan apa kita juga gak tau. Buat tujuan apa gue gak tau. Buat ini apa gue juga gak tau. Makanya. Ya mungkin. Orang yang nonton ini. Atau lo bisa mengartikan. Bingung gak lo jadi gue. Gue mesti gimana nih. Iya, iya. Gue aja sampe gak tau gue mesti gimana. Dan akhirnya. Makanya gue pikir. Ini gangguan udah selesai. Lo melakukan sesuatu. Mungkin gue gak tau apa. Dan daten kesini kita ngobrol. Ternyata masih. Gila ya. Ini persis. Kayak. Kayak tadi malem lagi gitu. Masih berasa-berasa. Masih berasa-berasa. Masih. Bukan. Udah bukan berasa lagi dit. Ini ekor mata mah udah kayak. Udah kayak baal. Aduh apalagi. Iya, iya. Ini udah apalagi. Gitu aja sih. Kalau gue tuh. Makanya. Oke. Nah ini untuk menutup ya. Kalau memang kan ada yang ngirim. Ada yang guna-guna. Segala macem. Pasti kan. Mungkin ya. Kita juga gak tau ya. Mungkin dia nyari Ruben Onsu. Apa dia mau lihat nih. Segala macem. Ada kemungkinan juga dia nonton. Iya. Lo mau ngomong apa. Kalau misalnya dia mau nonton. Gue sih. Ya buat siapapun itu. Gue orang yang memaafkan. Dengan segala apa yang kalian buat. Gue memaafkan dengan yang. Apa ya. Semua udah terjadi. Saya udah ikhlas. Jadi. Saya juga. Cerita sama Radit ini. Ya karena sharing pertemanan. Sahabatan. Mungkin ini mengajarkan saya. Untuk lebih hati-hati lagi ke depannya lah. Gitu. Tapi. Saya tidak ada dendam. Dengan siapa yang buat. Saya tidak pernah mau. Ngebalikin. Iya. Apa yang mereka perbuat. Pada keluarga saya. Saya yakin. Tapi. Seandainya. Memang. Saya harus berakhir. Usia saya dengan cara yang seperti ini. Saya titip anak istri saya. Gitu. Karena. Segala upaya sudah saya lakukan. Saya hanya bisa berserah. Tapi saya percaya. Tangan Tuhan jauh lebih. Dasyat. Dibanding. Tangan jahat orang lain. Iya. Iya. Dan berhenti aja lah orang kita. Gak ada dendam. Gak ada apa. Ya udah lah. Stop aja lah. Iya. Karena. Gue bener-bener gak. Gak tau lu siapa. Gitu. Gak mau cari tau lu siapa. Kayak apa. Gitu kan. Ada yang. Mungkin. Biar lu tau ya. Gue kesel banget sama lu. Mungkin. Iya. Baiklah. Terima kasih Ruben. Diajak. Udah memperbolehkan diri kita cerita. Yes. Gue termasuk sering lu. Makan geprek bensu lu. Iya dong. Lu cobain nanti ya. Iya. Gue kan suka foto nih. Tiap kali gue mesen. Gue selalu bilang ke Jordi kan. Terus lu ngapain beli. Gapapa. Gue hampir. Tiap hari kan beli kanan. Istri gue suka pedes kan. Ostaga. Ini kayak gini-gini nih. Ini pembeli asli nih ya. Yang gue belum nyoba. Sejujurnya. Itu bakso ya. Kan lu ngeluarin bakso kan. Iya. Gue ada produk bakso. Ini gue belum sempet nyoba. Mudah-mudahan bisa cepetan coba sih. Yes. Pokoknya ntar lu gue kasih coba ya. Siap. Dan lu ada Youtube juga ya? Ada. Jangan lupa. Di Youtube-nya The Onsu. The Onsu. Oke. Makasih semua ya. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.